Intro Merayu dan buat gembalan sepertinya hal yang biasa dilontarkan oleh komedian Maka tak heran jika pada akhirnya banyak wanita yang jatuh hati Terbukti banyak komedian yang mudah mendapatkan istri berparas cantik Di antaranya bahkan memiliki jarak usia yang cukup jauh Tetapi tak mengurangi keharmonisan berumah tangga mereka Berikut 4 komedian Indonesia yang memiliki istri super cantik Terima kasih telah menonton Pasangan selebriti Indah Permatasari dan Ari Kriting Menikah sejak 12 Januari 2021 Pernikahan keduanya tersebut digelar secara tertutup Diketahui keduanya memang telah berpacaran cukup lama Meski tidak direstui oleh orang tua Pernikahan Ari Kriting dan Indah Permatasari Masih menuai banyak pro dan kontra Bukan hanya dari ibunda Indah yang terang-terangan tak merestui Tetapi juga beberapa warganet Kini usai menikah, Indah Permatasari dan Ari Kriting pun terlihat makin mesra dalam menjalani kehidupan berumah tangganya Ari Kriting gerak mengunggla momen kebersamaannya bersama sang istri Yang kerapnya panggil Nona dalam media sosial Instagramnya Pemilik nama asli Pria Prayoga Pratama ini dikenal oleh penggemar stand-up komedi Di balik gaya jenakanya, siapa sangka pria berambut keribu ini memiliki istri super cantik bernama Sulfati Indraloka 7 Juli 2017 adalah hari yang istimewa bagi aktor dan stand-up komedian Babe Cabita Di kala itu ia melepas masalah jangnya dengan menikahi wanita cantik bernama Fati Indraloka Momen manis pernikahan itu diadakan di Medan Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran seorang putri yang diberi nama Bambino Pernah nonton preman pensiun? Kalau pernah, pasti tidak asing dengan sosok pemeran utamanya yang bernama Kang Mus Pada sinetron preman pensiun, sosok Kang Mus diperankan oleh Epi Kusnandar Pemeran Kang Mus di sinetron preman pensiun ini memper istri artis shantik Karina Ranau Sejak tahun 2008 Beda usia 25 tahun, tak menghalangi keharmonisan rumah tangga mereka berdua Pernikahan Epi dan sok istri dikenal harmonis dan langgeng hingga saat ini Edy Sepono Yang dikenal sebagai Parto Patrio, salah satu anggota grup Trio Lawak Patrio Menjadi salah satu pengisi acara utama Oprah Van Jafar Bersama André Taulami, Sule, Asis Gagap, dan Nono Parto menikah dengan Ida Murwadi Dari pernikahan ini, Parto mempunyai 3 orang anak Tahun 2001, Parto menikah lagi dengan seorang artis pendatang baru Dina Risti Dari istri kedua, Parto mempunyai seorang anak bernama Amanda Cesa Penulis sekaligus komika ini pernah menjadi ikon kaum jomblo di Indonesia Namun, predikat itu berubah setelah dia memper istri artis shantik Anissa Aziza Anissa dan predikat berpecaran selama 4 tahun Dan akhirnya memutuskan untuk menikah pada 5 Mei 2018 Kini mereka hidup bahagia setelah di karunia dua putri Anissa Aziza sendiri juga merupakan seorang artis yang awalnya dikenal melalui seriang sinetron Tugang Bubur Naik Haji Selain itu, bermain di beberapa sinetron serta sitkom garapan Radit Yadika berjudul Malam Minggu Miko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!